Oke halo guys di video kita kali ini kita akan proyek ya ini proyek untuk mengganti warna dari si velv ini ini warnanya kan biru ya nah ini warna biru nah ini kenapa saya ganti karena ini udah bojal bajel tuh temen-temen bisa lihat ya nih waduh ini udah kacau nah ini buat temen-temen yang pengen ganti bahan ya direkomendasikan disarankan untuk ke bengkel yang memang mengutamakan bagian ini ya keselamatan dari si catnya ini ya ini ada memang ada bagi sebagian bengkel yang memang enggak peduli gitu guys dan akhirnya seperti ini jadinya ini waktu saya pengen ganti bahan waktu itu ya saya tinggal dan akhirnya ketika saya balik lagi udah seperti ini ya mau gimana lagi ya kita mau marah-marah juga nggak bisa ya akhirnya ya sudah lah terima saja dan ini akan kita ganti dan akan kita cat dengan warna silver gitu ya dan ini penampakan sebelum kita kita cat ya semuanya dan nanti ada bagian ini juga akan kita cat ini cat juga ya termasuk ini nih Nah nanti untuk hasil akhirnya teman-teman bisa simak videonya sampai dengan akhir ya Nah jadi untuk pertama-tama kita akan mengelupas dulu untuk bagian catnya ini ya karena kalau ditimpa kayaknya sebenarnya enggak bakalan buat ya yang alhasil nantinya bakalan melendung-melendung gitu biasanya kayak ya kayak cacar gitu gitu guys ya jadi memang harus dikelupas dulu ya Nah jadi memang harus dikelupas dulu untuk catnya supaya hasilnya juga lebih maksimal gitu guys ya Oke langsung saja kita kelupas dulu guys oke guys dan ini dia ya ini setelah kita copot terus kemudian kita klotok untuk catnya ya ini menggunakan remover dan saya yakin teman-teman untuk caranya untuk meremover itu udah pada tahu lah ya jadi tinggal diolesin terus kemudian dikrok-krok pelan-pelan ya kayak gitu dan ini jadinya seperti ini ini kayak silver gitu ya tapi ini udah dasaran dan ini memang enggak terlalu bersih tapi yang penting mah ya rata gitulah guys ya ya intinya seperti itu nah ini ini nanti tinggal kita cat langsung jadi langsung aja jadi saya enggak pakai yang epoxy gitu ya jadi langsung ini dan ini yang cat semprot yang akan kita gunakan itu sogun Z dengan warna metalik ya silver silver metalik yang seperti inilah pokoknya intinya seperti itu ya nanti hasilnya seperti apa teman-teman bisa simak videonya sampai dengan akhir ya ini nah ini untuk banyak yang seperti di tutorial saya yang terdahulu ya saya pernah bikin untuk ke ngecat tapi tanpa membongkar ban ya bonnya ini enggak dibongkar dan enggak dikempesin dan ini tinggal di eh dilakban aja gitu ya dilakban lebih cepet gitu guys ya jadi nggak perlu dikempesin dan nanti kalau seandainya yang sudah selesai tinggal dibuka aja gitu oke ya kita langsung coba untuk cat gitu guys Oke dan ini dia guys ya untuk hasil akhirnya setelah kita cat setelah kita rontokkan catnya terus kemudian kita cat dan dengan menggunakan cat merek sogun dan teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasilnya untuk warna silvernya ya Nah jadi seperti ini nah ini adalah video singkat ya intinya teman-teman ini rekomendasi aja buat teman-teman yang mungkin lagi pengen nyari untuk warna silver dan untuk silver yang untuk merek sogun ini menurut saya agak berbeda ya agak lebih mengkilap atau lebih terang gitu ya ini agak sedikit ya ya menurut saya sih recommended lah ya kalau seandainya teman-teman pengen untuk merubah atau mengganti atau pengen ngecat untuk warna silver dan seperti inilah untuk hasil akhirnya selamat menikmati nah oke jadi bagaimana menurut teman-teman ya jadi ini atau matching kah atau enggak ya jadi ini sebenarnya warnanya biru ya jadi warna silver ya merubah penampilan sedikit lah ya intinya jadi ya jadinya seperti ini untuk hasil akhirnya dan teman-teman bisa nilai sendiri ya Oke jadi demikian untuk video singkat kita pada kesempatan kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih di video selanjutnya Terima kasih di video selanjutnya Terima kasih